Intro Seranggaan Hood ke-61 tahun 2018 DPC Legion Petran Republik Indonesia LPRI Kota Denpasar menggelas ziarah dan tabur bunga ke Taman Pujaan Bangsa Margaranata Banan Kegiatan ini pemirsa diikuti oleh seluruh anggota LPRI Kota Denpasar Pemuda Panca Marga, TNI dan juga PNS Peringatan Hood ke-61 LPRI tahun 2018 diawali upacara penghormatan kepada Makam Pahlawan bertindak sebagai Inspektur Upacara Ketua DPC LPRI Denpasar Jerowilaje Selanjutnya peletakan karangan bunga di Tugu Palawan Igusti Murahrai usai upacara seluruh anggota LPRI berziarah dan tabur bunga di Tugu Taman Pujaan Bangsa Margaranata Menurut Ketua LPRI Bali Jerowilaje jumlah anggota veteran di Kota Denpasar saat ini sekitar 400 orang Andanya Undang-Undang No.15 tahun 2012 tentang veteran pejuang, pembela anumerta, dan perdamaian perhatian pemerintah kepada veteran sudah baik dengan diberikan tunjangan, dana kehormatan, pengobatan, dan pendidikan bagi anak veteran Perhatian dari Pemprov Bali kepada veteran sudah dilakukan sejak tahun 2014 di mana para veteran yang meninggal, ahli warisnya mendapat dana santunan 10 juta rupiah Selain dari Pemkot Denpasar, setiap kegiatan seperti peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus hari pahlawan dan hut LPRI anggota veteran mendapatkan bingkisan sebagai tali kasih, pemeriksaan kesehatan, serta mengajak tirta yatra Dari Bapak Wali Kota, setiap tahun kita itu sudah ada 4 kali kegiatan untuk para veteran misalnya 17 Agustus, peringatan 17 Agustus, serangan kota Denpasar juga selain itu juga hari pahlawan 17 Agustus juga beliau selalu memperhatikan kita para veteran dalam bentuk juga kegiatan, bingkisan, pemeriksaan kesehatan begitu juga termasuk memberikan, mengajak kita tirta yatra Ketua DPD LPRI Bali, Igusti Bagus Saputra hadir pada perayaan ini berharap bagi generasi penerus bangsa tetap melanjutkan perjuangan dengan mengisi nilai-nilai perjuangan mengisi kemerdekaan, menjaga kebenekaan Pancasila persatuan-kesatuan bangsa, dan menjaga NKRI sehingga kesejahteraan bisa diraih oleh bangsa ini Sebab Indonesia Muda sekarang nampaknya masih belum mengetahui apa arti kemerdekaan itu sehingga tindakan-tindakan Indonesia Muda itu banyak menyimpan dari tujuan revolusi 45 yaitu satu masyarakat yang sejauh-jauh adil dan kuat jadi kita harapkan nanti Indonesia Muda itu dan di setelah kita tahun ini kita akan mewariskan itu kita mengadakan pendidikan-pendidikan menyeluruh dari SD, SNP, SFK, segala macam itu kepada generasi muda yang ada di Bali Peringatan hut LPRI ke-61 oleh DPC LPRI Kota Denpasar difasilitasi oleh Dina Sosial Denpasar Kadi Sosial Imade Mertanjaya menyatakan semangat patriotis dan nilai perjuangan para veteran agar dicontoh oleh generasi muda dalam mengisi kemerdekaan ini